Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh suara saya bisa diterima jelas ini jaringan komputer internet di kampus juga sedang berkurang bagus saya pakai catering Alhamdulillah wa syukur lillah wala khawla wala kuwata illa billah amma ba'at Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah pada siang hari ini kita dapat berjumpa untuk melanjutkan perkulian setelah kita libur sementara yaitu dalam rangka Aidilfitri 1442 untuk yang pertama kami sampaikan selamat Aidilfitri taqabbalullah minna wa minkum minal a'idina wal fa'izin mohon maaf lahir dan batin semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kita semuanya menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana tujuan ibadah kuasa yaitu la'allakum tatakun orang yang bertakwa itu memiliki derajat yang tertinggi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala inna akramakum indallahi ibadah kuasa nah pada pertemuan hari ini kita masuk pada pertemuan yang ke-10 pertemuan yang ke-10 itu membahas tentang sebenarnya yang kita yang tersisa dari buku studi kemuhammadian itu tinggal dua bab saja ya tinggal dua bab saja yaitu bab tentang sistem gerakan dan organisasi kemuhammadian kemudian bab yang ke-5 yaitu Muhammadiyah dan kiprah sosial kemasyarakatan tapi dua bab ini sangat sangat padat pembahasannya kalau bab ke-4 itu sistem gerakan itu dimulai dari prinsip-prinsip berorganisasinya yaitu ada ideologi gerakan ada sistem gerak organisasi kemudian ada struktur organisasi dalam struktur organisasi ada struktur vertikal dari pusat sampai ranting atau sebaliknya ranting sampai pusat nanti ada struktur horizontal struktur horizontal adalah bidang-bidang ada majlis-majlis ada lembaga-lembaga kemudian juga ada organisasi otonom dan juga ada amal usaha Muhammadiyah jadi memang pembahasannya sangat padat ini tetapi pembahasan di bab ke-4 ini yaitu tentang terutama terkait dengan struktur dan sistem organisasi baik vertikal maupun horizontal itu tidak bisa hanya kita bahas secara teoritik tidak bisa hanya kita bahas secara teoritis maka harus ada unsur prakteknya di sini ada unsur prakteknya maka unsur praktek itu mahasiswa boleh secara mandiri secara berkelompok itu untuk melakukan kajian lapangan kajian lapangan secara ringan saja misalnya ada majlis tarjih ada majlis tablik ada majlis PKU ada majlis pendidikan ada majlis pendidikan tinggi ada lembaga nanti lembaga pengembangan pesantren lembaga pengembangan cabang dan ranting ada lembaga dakwah khusus ada lembaga tentang penelitian dan pengembangan ada lembaga zakat infak dan sodakoh atau lazismo ada lembaga penanggulangan bencana atau yang sering disebut dengan MDMC ada lembaga seni budaya dan olahraga nah artinya ini sangat padat ya kalau kita bahas di kelas dengan teoretik tentu tidak cukup maka apa namanya silahkan nanti masing-masing memilih ya kalau dari segi lembaganya sangat banyak itu lembaga yang kalau di dalam buku kemohamadian itu disebut ada 10 lembaga kemudian majlis ada 13 kemudian organisasi otonom ada 7 jadi itu kalau dihitung 13 ditambah 10 udah 23 ditambah 7 ada 30 ada 30 unsur dari majlis lembaga kemudian apa namanya organisasi otonom nah itu semuanya ada peraturan dasarnya maka pada kesempatan ini saya mencoba akan menyampaikan peraturan dasar organisasi Muhammadiyah peraturan dasar organisasi Muhammadiyah sudah kelihatan nih ya share screennya sudah masuk ya jadi peraturan dasar organisasi Muhammadiyah memang istilah peraturan dasar itu tidak ada artinya ini konstitusi gerakan Muhammadiyah kalau dalam negara ada undang-undang dasar konstitusi negara organisasi juga punya konstitusi atau peraturan dasar nah peraturan dasar itu terdiri dari yang pertama anggaran dasar Muhammadiyah kalian di IMM di IPM di pemuda Muhammadiyah juga ada namanya anggaran dasar Muhammadiyah pasti anda tahu yang aktif sebagai anggota dan pimpinan IPM IMM tapak suci bisbulwaton semua punya anggaran dasar nah anggaran dasar itu apa anggaran dasar itu kalau anggaran bukan ini bukan anggaran seperti anggaran keuangan ya jadi anggaran itu adalah perundang-undangan jadi anggaran dasar Muhammadiyah yang sering disingkat dengan AD Muhammadiyah adalah konstitusi konstitusi organisasi yang tertinggi di Muhammadiyah konstitusi anggaran dasar ini diawali dengan mukoddimah nah mukoddimah itu mengandung prinsip-prinsip dan ideologi Muhammadiyah secara ringkas dulu sudah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ketika bicara landasan normatif ya dan landasan ideologis dalam mukoddimah itu ada tujuh prinsip bermuhammadiyah yang pertama prinsip tawhid yang kedua prinsip bermasyarakat yang ketiga prinsip dengan keyakinan Islam sebagai satu-satunya agama yang benar keempat agama Islam harus ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat kemudian yang kelima itibak rasul yang keenam sistem organisasi yang tertib dan yang ketujuh adalah mencari ridho Allah tapi disana dalam mukoddimah itu dibahasakan dengan apa namanya Muhammadiyah akan mengantar warganya menuju surga jannatun na'im artinya enam prinsip yang sebelumnya mulai dari tawhid sampai organisasi yang tertib itu adalah diarahkan untuk mencari ridho Allah dan ridho Allah itu digambarkan adalah kita masuk memasuki pintu gerbang surga jannatun na'im nah kemudian anggaran dasar ada batang tubuhnya yang semuanya ada enam belas bab enam belas bab kemudian pasalnya kalau tidak salah empat puluh delapan pasal tapi di anggaran dasar ini kita singkat lewat bab-babnya saja di bawah bab nanti ada pasal-pasal di bawah pasal empat puluh dua ya di pasal-pasal ada ada ayat-ayat jadi bab satu sampai tiga memuat tentang ta'rif organisasi ta'rif Muhammadiyah apa itu Muhammadiyah definisi Muhammadiyah identitasnya asasnya jadi memang konstitusi tertinggi ini memuat hal yang seperti itu sehingga orang membaca anggaran dasar Muhammadiyah dia akan memahami apa itu Muhammadiyah dimulai dari identitas jati diri kemudian yang berikutnya ada sistem keanggotaan susunan dan penetapan organisasi pimpinan dan kepemimpinan unsur pembantu tadi unsur pembantu itu dalam konteks organisasi horizontal struktur horizontal maka unsur pembantu pimpinan ada majlis ada lembaga nanti bisa dibaca di anggaran dasar itu di dalam buku kemuhammadiyah itu ada di lampiran lampiran di lampiran lampiran yaitu di halaman 275 kemudian 9-10 tentang permusyawaratan dan jenjangnya kita kenal ada muktamar ada muktamar luar biasa ada tanwir itu yang tingkat nasional nanti tingkat wilayah ada musyawarah wilayah ada musyawarah pimpinan muslim ada muswil ada muslim anda harus bisa membedakan sebagai seorang kader muhammadiyah apalagi nanti anda menjadi para pemimpin para pimpinan muhammadiyah dan Aisyah ada musyawarah wilayah ada musyawarah pimpinan wilayah kalau di tingkat pusat ada muktamar ada tanwir tanwir itu semacam mus pimpus musyawarah pimpinan tingkat pusat itu tanwir kalau di wilayah ada muswil ada muspimwil nanti juga tingkat kabupaten kota namanya daerah ada musda ada muspimda kebawahnya lagi ada muscap muspimcap dan sampai kepada ranting nah disitu ada ada juga disamping ada musyawarah ada rapat kalau permusyawaratan itu dilakukan dalam jangka yang panjang artinya keputusannya akan berlaku lama paling tidak adalah lima tahun sehingga musyawarah itu dilaksanakan lima tahun sekali itu yang muswil musda muscap musran nanti nanti kalau muslim muslim bisa setiap tahun sekali begitu juga apa namanya tingkat pusat muktamar itu lima tahun sekali tapi nanti tanwir sidang tanwir bisa setahun sekali atau dalam satu periode mungkin empat atau tiga kali tergantung kebutuhan itu yang musyawarah nanti ada rapat rapat kerja rapat dan rapat kerja rapat pimpinan rapat kerja itu silahkan nanti dibaca kemudian bab yang ke sebelas sampai tiga belas bicara tentang keuangan dan kekayaan organisasi jadi Muhammadiyah itu sebagai sebuah organisasi memerlukan kekayaan memerlukan keuangan untuk kerja melaksanakan visi misinya terutama misi dakwah maka kemudian ada iuran ada sodaqah ada infak bahkan ada zakat kemudian laporan pimpinan ada anggaran rumah tangga nah kemudian bab-bab terakhir bicara bicara tentang kalau organisasi itu sudah dipandang tidak perlu dan perlu dan bisa dibubarkan maka ada ketentuan-ketentuan bagaimana pembubaran sebuah organisasi seperti Muhammadiyah ini kemudian juga kalau ada perkembangan baru yang anggaran anggaran dasarnya harus dirubah maka juga ada peraturan tentang perubahan anggaran dasar nanti bisa dibaca itu nah berikutnya anggaran rumah tangga jadi kalau anggaran dasar itu peraturan yang paling tinggi dan sifatnya sangat global bersifat agak lebih pada konseptual tapi kalau anggaran rumah tangga ini lebih rinci beberapa hal lebih teknis dan operasional meskipun nanti masih diperlukan ada mungkin keputusan pimpinan keputusan musyawarah atau apa namanya peraturan peraturan organisasi yang lainnya untuk menjabarkan lebih rinci lagi misalnya ini kan masih sifatnya umum anggaran rumah tangga ini masih bicara umum seluruh bangunan organisasi Muhammad tapi nanti kalau sudah menyangkut masalah majlis tertentu lembaga tertentu atau amal usaha tertentu maka ada peraturan peraturan baru contoh amal usaha yang bernama Universitas Muhammadiyah Surakarta Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagai bagian dari organisasi Muhammadiyah tentu dia harus merujuk kepada anggaran dasar yang tadi anggaran rumah tangga yang ini kemudian nanti masih ada namanya perdoman pimpinan pusat tentang penyelenggaraan perguruan tinggi jadi perdoman penyelenggaraan perguruan tinggi Muhammadiyah maksudnya bagaimana memilih rektor rektor itu harus bagaimana syarat-syarat bisa jadi rektor di OMS di UMY UMG itu bagaimana jadi itu tentu ada peraturan-peraturan tambahan lagi nah khusus di dalam internal UMS UMS membuat aturan lagi jadi di tingkat pusat ada aturannya di masing-masing perguruan tinggi ada aturannya namanya statuta statuta itu semacam anggaran dasarnya UMS status T UMS maka misalnya kalau di perdoman PP ada syarat-syarat jadi rektor ada masa jabatan rektor maka kalau di statuta terkait dengan potensi yang dimiliki oleh UMS misalnya kalau kalau di apa namanya di perdoman PP yang penting rektor itu adalah dosen Universitas Muhammadiyah dia beragama Islam anggota Muhammadiyah aktif dan berakhlak yang baik maka dia bisa jadi rektor tapi di statuta Universitas Muhammadiyah Surakarta melihat apa yang dimiliki oleh UMS ketika di UMS belum belum banyak yang dokter belum punya profesor mungkin masih banyak yang S2 maka persyaratan untuk menjadi rektor adalah dosen OMS yang sudah mengikuti atau menyelesaikan atau mendapatkan pendidikan S2 itu dulu sekarang karena sudah banyak profesor sudah banyak dokter maka minimal calon rektor itu adalah dokter calon wakil rektor juga begitu tapi periode yang lalu misalnya ketika Pak Sofian Anif memulai kepemimpinannya calon wakil rektor masih bisa itu S2 tapi S2 yang sudah berproses menyelesaikan S3 misalnya misalnya salah satu wakil rektor yang kemarin itu Pak Musiam Muhammad Musiam itu ketika mengawali jabatan sebagai wakil rektor dia masih S2 kemudian dalam proses dia menyelesaikan S3 dan akhirnya di pertengahan masa jabatan dia sudah bergelar doktor nah itu diatur oleh masing-masing ini kalau diatur semuanya oleh pusat nanti nggak cocok nanti misalnya misalnya ada yang dari Bluro di Bluro itu ada IAIM Muhammadiyah Institut Agama Islam Muhammadiyah IAIM nah di sana mungkin belum ada dosen yang bergelar doktor tapi kalau diatur semuanya oleh pusat rektor harus sudah dokter nanti IAIM Bluro IAIM Kendal IAIM Platen kemudian IKIP mana lagi mau mere atau di Sorong di sana di Manu'uari di Kalimantan Tengah ada apa lagi misalnya begitu ya maka maka masing-masing amal usaha membuat peraturan sesuai dengan potensi yang dimiliki itulah namanya peraturan dasar organisasi ada anggaran dasar ada anggaran rumah tangga yang ini nanti akan berlaku kepada seluruh jenjang pimpinan sesuai dengan proporsinya nah ini salah satu pembahasan di dalam bab 4 nah setelah ini maka kemudian masuk kepada struktur ya struktur ada struktur vertikal atas ke bawah bawah ke atas pusat wilayah daerah cabang ranting Anda harus tahu ini semuanya dibahas di dalam anggaran rumah tangga ini dan juga dibahas di dalam anggaran dasar di anggaran dasar juga ada apa itu wilayah apa itu daerah apa itu cabang apa itu ranting nah rinciannya ada di anggaran rumah tangga maka disini ada persaratan persaratan berdirinya sebuah cabang sebuah ranting sebuah daerah kemudian persaratan sebagai seorang pimpinan ketua cabang itu harus bisa apa ketua ranting harus bisa apa dan seterusnya harus sudah pernah jadi anggota mamadyah berapa lama ini semuanya ada aturannya dan dari situlah organisasi itu menjadi kokoh ya mamadyah menjadi kokoh dan tidak mudah diintervensi oleh oleh kekuatan dari luar karena mamadyah sudah punya sistem untuk jadi pimpinan di tingkat pusat harus sudah menjadi anggota memiliki nomor kartu anggota minimal lima tahun jadi tidak bisa sembarang orang masuk kemudian berpengalaman menjadi pimpinan di jenjang di bawahnya jadi ini apa namanya salah satu bentuk screening penguatan dan konsolidasi organisasi sehingga tidak mudah diintervensi oleh kekuatan dari luar nah itu ya jadi secara struktural nanti kalau horizontal itu bentuknya adalah UPP unit pembantu persyarik pembantu pimpinan ada lembaga ada majlis majlis ada majlis ada lembaga ada badan lagi ada organisasi nanti semuanya itu ada definisinya ya ini misalnya dianggaran rumah tangga pasal 18 sampai 20 kalau pasal sebelumnya akan tentang pimpinannya tentang kepemimpinan nah disini ada penasehat jadi di luar struktur pimpinan ada sekelompok orang yang dijadikan sebagai penasehat tapi juga ada unsur pembantu pimpinan maka disini ada dikenal majlis lembaga dan badan nah nanti majlis itu apa pengertiannya sudah ada di dalam anggaran rumah tangga ini jadi saudara calon-calon pimpinan calon pemimpin harus ngerti ini nah makanya disini tidak bisa dibicarakan secara teoretik saja tapi harus ada prakteknya gitu ya jadi bagaimana implementasi baik itu AD maupun ART anggaran dasar atau anggaran rumah tangga dalam lembaga-lembaga Muhammadiyah nanti silakan ya dibuat itu ya nanti mungkin secara bertahap saya minta untuk menyampaikan apa laporan ya menyampaikan laporan jadi kan ini karena bab 4 dan bab 5 itu isinya sangat padat itu ya nanti juga bab 4 dan bab 5 itu sebenarnya bisa digabung juga ya jadi misalnya sekarang ini perjuangan rakyat Palestina yang ya mengalami begitu rupa ya menghadapi apa namanya serbuan penjajahan oleh Israel meskipun kemarin sempat Israel kewalahan kemudian meminta gencatan senjata tapi pendoritaan masyarakat Palestina sedemikian rupa maka Muhammadiyah melakukan sesuatu melakukan sesuatu dalam bentuk dukungan kepada rakyat Palestina maka Muhammadiyah mengumpulkan dana ada mengumpulkan dana itu berarti melalui lembaga lembaganya apa lazismu melalui lazismu sampai hari ini kalau tidak salah sudah lebih dari 13 atau 14 miliar yang terkumpul dana dari seluruh anggota Muhammadiyah baik itu zakat infak maupun sodakoh yang disalurkan untuk membantu masyarakat rakyat Palestina bahkan Muhammadiyah ikut mendirikan rumah sakit Indonesia untuk rakyat Palestina membantu mobil-mobil ambulan dan sebagainya jadi dalam waktu tidak kurang tidak tidak lebih tidak lebih dari satu minggu lazismu sudah mampu mengumpulkan 13 miliar lebih untuk rakyat Palestina dari Jawa Tengah saja mencapai 3 miliar sendiri kemarin ada ini persaingan ketat antara Jawa Tengah dan Jawa Timur ketika masih diangka 2, 2,8 2,8 jadi sama-sama mengumpulkan 2 2 miliar lebih tapi Jawa Tengah lebih gesit sehingga Jawa Tengah sudah mencapai angka 3 miliar dan UMS sendiri lazismu UMS juga tidak kalah juga jadi khusus lazismu kantor layanan UMS bisa mengumpulkan dari para dosen dan karyawan di UMS yang terakhir yang terakhir saya tahu mencapai 38 juta mungkin sudah berkembang lagi itu kalau dibanding dengan kabupaten tertentu mungkin kabupaten apa Wonogiri atau mana UMS masih bisa diatas lazismu tingkat kabupaten jadi ini suatu maka disitu kalau saudara melakukan misalnya penelitian kiprah Muhammadiyah terhadap perjuangan Palestina maka otomatis saudara sudah melakukan kajian bab 5 Muhammadiyah dan kiprah sosial tapi juga sekaligus apa namanya mengkaji bab 4 yaitu mengkaji tentang struktur organisasi tentang lembaga yang bernama lembaga Amil Zakat Infak dan Sotakoh Muhammadiyah atau lazismu maksud saya begitu ya jadi mungkin ada yang meneliti lazismu seperti itu nanti melakukan penelitian tentang MDMC atau lembaga penanggulangan bencana jadi kiprah MDMC di dalam menanggulangi bencana misalnya yang terbaru adalah apa namanya gempa di Malang dan di Militar di Malang sekitar dua bulan dua bulan atau sebulan yang lalu kemudian di Militar kira-kira dua tiga hari yang lalu itu MDMC sudah langsung gerak ke sana dan MDMC juga selalu berkolaborasi dengan lazismu lazismu mengumpulkan dana MDMC melaksanakan recovery pertolongan bantuan terhadap mereka-mereka yang terdampak terjadinya bencana tersebut apakah itu gempa apakah itu banjir bandang beberapa hari beberapa waktu yang lalu misalnya banjir sekaligus apa di Sulawesi Tengah itu dan di Sumatera juga di Mentawai pernah kemudian di mana NTT di Maumere pernah terjadi apa namanya tsunami itu sekaligus mengkaji bab tiga dan pempat itu ya bab tiga adalah struktur organisasi yaitu lembaga yang namanya lembaga penanggulangan bencana jadi kita menjelaskan definisinya dan sebagainya kemudian bagaimana kiprah misalnya lembaga penanggulangan bencana dalam mengatasi bencana tsunami di Maumere tahun sekian maka itu ada kiprah sosialnya Muhammadiyah dan kiprah sosial dalam menanggulangi bencana tapi juga sebagainya bicara tentang struktur organisasi mungkin tidak yang berbentuk bencana tapi bentuk yang lain misalnya lembaga pengembangan pesantren terkait dengan pertumbuhan pesantren di misalnya di sebuah kabupaten atau sebuah cabang atau katakanlah yang dekat sini misalnya perkembangan pesantren di cabang Kartosuro mungkin Anda belum pernah mentermati Kartosuro itu punya beberapa pesantren baru PCM Kartosuro yang terakhir kita punya namanya PPTQM pesantren pondok pesantren Tafidul Quran Muhammadiyah Al-Firdaus yang dirintis oleh Profesor Dr. Cepto Subadi Guru Besar dosen di FKIP WMS dia mendirikan di rumahnya kemudian sekarang sudah melebar karena banyak orang yang berpeduli mewakafkan tanahnya sehingga sekarang sudah berdiri bangunan pondok pesantren yang di luar lingkungan masjid dan musola milik semula milik keluarga yang sekarang juga sudah diwakafkan kepada Muhammadiyah sehingga pesantren Tafidul Quran Muhammadiyah Al-Firdaus ini resmi milik Muhammadiyah resmi amal misalnya bagaimana pengembangan pesantren Al-Firdaus dalam memasyarakatkan Tafidul Quran maka disitu kiprah sosialnya ada tapi juga sekaligus strukturnya kita pelajari oh PPT QM Al-Firdaus berada dalam lingkup pimpinan cabang Muhammadiyah Kartasura di cabang Kartasura di bawah binaan siapa di bawah binaan majlis pendidikan tapi di tingkat daerah di bawah apa di bawah lembaga pengembangan pesantren juga lembaga pengembangan pesantren tingkat wilayah yang kebetulan ketuanya Ustadz Najemuddin juga apa namanya di bawah lembaga pengembangan pesantren tingkat pusat jadi ini yang dimaksud kalau di bukunya sudah seperti itu teoretik tapi ketika Anda melihat jadi pertama kacamata Anda Anda tujukan untuk merekam untuk merekam yang ada di dalam buku ini di buku ini bab apa bab 4 dan 5 4 dan 45 4 dan 45 jadi kita membaca ini sebagai teorinya sebagai teorinya sebagai teorinya kemudian setelah kita rekam masuk ke dalam memori otak kita kemudian kita membaca lapangan misalnya MDMC kota Surakarta dalam menanggulangi bencana banjir sungai Bengawan Solo di daerah Solo Selatan atau daerah Mojo Songo atau Kiprah Lazismo Kota Surakarta di dalam mentasorufkan zakat infak dan sodaka kepada masyarakat nanti Kabupaten Soekarjo ada sendiri cabang lain lagi yang Anda yang berasal dari daerah-daerah di mana sana silahkan itu ya apa namanya membuat deskripsi semacam itu ya membuat deskripsi semacam itu di samping kemarin saya belum tahu saya belum ngecek ya ada tugas bagi saudara untuk meresume beberapa pidato Ramadan ya pidato Ramadan ceramah Ramadan tablik Akbar Ramadan di Masjid Sudalmih Rais UMS yang pertama tabliknya Pak Amin Rais kemudian tabliknya oh ya sebelumnya Pak Din Samsuddin kemudian Pak Amin Rais kemudian juga Pak siapa namanya Gusromukodas jadi ada ada tiga sebenarnya ada empat ya ada empat yang pertama Pak Rektor mungkin ini enggak salah ya karena Pak Rektor sendiri yang terutama ada tiga tambah satu juga yang ada empat yaitu ceramah yang disampaikan oleh Ustad Restu Ustad Restu Sugiyarto atau Ustad Cinta jadi dalam meresume pilih salah satu dari empat ini nah karena ini sudah berlalu Anda bisa mencari lewat Youtube channel TV WMS channel TV WMS bagi yang belum melakukan kemarin ketika Ramadan boleh dibuat sekarang ya yaitu melakukan eksekutif risk ya ya eksekutif summary ya eksekutif summary ringkasan eksekutif dari empat ceramah tersebut pilih salah satu kita pilih Pak Amin boleh pilih Pak Din boleh pilih Pak Busro boleh pilih Mas Restu Sugiyarto ini alumni Sobron alumni FI alumni FI UMS yang sukses menjadi seorang Mubalek seorang DAI agak selebritis sedikit karena lewat media televisi sehingga dia memberikan nama dirinya dengan Ustadz Cinta Ustadz Cinta itu tugas yang lalu ya kalau yang merasa belum silahkan segera kerjakan kemudian tugas yang ini adalah bagaimana memadukan antara bab 4 dan bab 5 mungkin nanti orainya akan saya buat lagi dalam bentuk PPT atau yang lain untuk sedara baca dan bagaimana sedara membuat tulisan boleh secara individual jadi sendiri boleh secara kolektif atau kelompok dengan apa namanya satu kelompok itu maksimal tiga orang saja maksimal tiga orang saja ya maksimal tiga orang saja jadi itu apa namanya mungkin pertemuan yang akan datang saya masih melanjutkan beberapa hal tapi mungkin saya sudah mulai meminta misalnya siapa di sini yang hadir misalnya saya minta Mbak Amalia Yasmin untuk menyampaikan apa yang sudah dilakukan untuk membaca membaca teori dan membaca lapangan membaca lapangan teori tentang struktur organisasi dan teori tentang kiprah kemudian bagaimana prakteknya Muhammadiyah di lapangan jadi saudara mengenal organisasi Muhammadiyah tidak hanya dari buku teks saja tidak hanya dari textbook saja tapi juga dari realitas teks teks of reality jadi realitas yang ada di misalnya Mbak Amalia Yasmin itu rumahnya mana Amalia Yasmin rumahnya rumahnya mana Sukoharjo Pak Sukoharjo mana Mojolaban Mojolaban Sukoharjo daerah Mojolaban Limbing Polokarto itu kan itu kan basis-basis Muhammadiyah basis Muhammadiyah Aisyah mungkin disana bisa dikaji tentang apa namanya kiprah nasi'atul Aisyah misalnya dalam mendidik perempuan muda muslimah perempuan muda muslimah apakah itu dalam bidang keterampilan keputrian atau dalam wawasan keagamaan dulu kan pernah itu Mbak siapa ya namanya lupa saya melakukan penelitian tentang kiprah Muhammadiyah Jebres dan Aisyahnya kiprah Muhammadiyah dan Aisyah dalam memasyarakat atau dalam membina masyarakat di dalam memahami membaca dan memahami Al-Quran penelitian yang dilakukan oleh Mbak Hana kalau gak salah Mbak Hana itu Hana Umu Atikah dia meneliti di Jebres itu kemudian hasil penelitiannya itu bisa disajikan dalam seminar dalam seminar Yurekol Yurekol Perguran Tinggi Muhammadiyah se-Jawa Tengah kemudian juga dulu ada Mas Ari Mulyono juga begitu beliau melakukan penelitian tentang kiprah Muhammadiyah cabang Praci Mantoro di Wonogiri Selatan sana dalam bidang pendidikan dan dakwah itu dipresentasikan dalam seminar Yurekol Perguran Tinggi Muhammadiyah di Universitas Ahmad Dahlan dan ini dapat penghargaan dapat penghargaan oleh LPPM Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UMS Biaya untuk presentasi ditanggung oleh LPPM yang penting karyanya bagus dulu juga Mas Bambang Bambang siapa itu yang ternyata sekarang kuliahnya belum selesai itu udah dulu bagus saya harapkan bisa segera selesai Mas Bambang dulu presentasi di sekarang namanya Uniftas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan dulu masih stikas dia presentasi malah mendapatkan penghargaan sebagai the best presentation of Muhammadiyah student jadi presentasi terbaik untuk kluster mahasiswa karena dalam Urecall itu ada kluster mahasiswa ada kluster dosen jadi ada penelitian dosen ada penelitian mahasiswa ini Mas Bambang masuk the best presentation kluster mahasiswa nah karena dia terlambat mendaftarnya tidak mendapatkan apa namanya bantuan dari LPPM tapi kalau ikut naik bisnya ke sana bisa tapi dia tidak mendapatkan bantuan misalnya untuk mendapatkan penginapan maka saya menghubungi pesantren MBS MBS Muhammadiyah Pekalongan Miftahul Ulum agar Mas Bambang bisa diterima untuk menumpang inap di sana sambil nanti presentasi seminar di UM Pekajangan atau stikers dan Alhamdulillah diterima bahkan di hargai untuk menjadi narasumber di pondok itu memberikan tausiah kepada para santri sehingga dia tinggal di situ dilayani dengan baik keperluan akomodasinya makannya dan sebagainya disediakan tempatnya disediakan dan seterusnya jadi itu apa namanya hasil penelitian penelitian ringan dari kemuhamadihan saya kira itu untuk hari ini jadi besok mungkin masih saya berikan penjelasan tambahan mengenai itu tapi bagaimana pada saat uas saudara bisa mengumpulkan karya itu karya tulis yang memadukan antara teori yang ada di buku dengan kiprah yang ada di lapangan secara ringan saja secara ringan saja tapi secara ringan kalau bisa dikemukakan dengan bagus ya seperti yang dialami oleh Arimulyono kemudian Bambang Bambang Sopo Soryoatmojo kemudian Mbak Hana kemudian ada lagi Mbak Fida Fida Nur Afifah itu juga dia sambil pulang kampung presentasinya di Pekalongan juga saya kira begitu ya kita cukupkan karena ini langsung masuk kelas A ini saya 5 menit lagi setelah 5 menit langsung masuk kelas A nanti tambahan-tambahan mengenai penugasan saya jelaskan di psikologi saya kira begitu dan presensi kalau tidak salah sudah ada di psikologi presensi saya lihat presensi sudah ada di psikologi presensi hari ini tanggal 24 ini materinya nanti masih saya tambah materi yang lainnya saya kira begitu terima kasih kita akhiri dengan baca Alhamdulillah Alhamdulillah Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan disampaikan lewat grup lewat grup mudah-mudahan nanti bisa saya respon atau bisa disampaikan lewat psikologi saya kira begitu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi 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 kita langsung pindah ke kelas kelas A warahmatullahi